Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan untuk menolong Anda berdoa dan bersatu. Satu Duh setiap hari. Hari ini adalah hari pertama di bulan November, 1 November, hari Minggu 2020. Tema daripada Renungan dan Satu Duh kita berjudul, Belajar Seumur Hidup. Belajar Seumur Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Amsal Fasa 9, ayat yang ke-9. Demikian bunyi Firman Tuhan. Berilah orang bijak nasehat, maka ia bertambah bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Berilah orang bijak nasehat, maka ia akan bertambah bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami terus diberikan pembekalan kebenaran Firman Allah setiap hari. Melalui Firman Tuhan, melalui Alkitab. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertambah, yang terus bertumbuh, yang terus berkembang. Kami ingin belajar ya Tuhan, satu pemahaman, bahwa belajar itu tidak pernah akan berhenti sampai kematian menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih, Tuhan belajar seumur hidup. Firman Tuhan Amsal 9, ayat ke-9, ini ayat yang begitu luar biasa. Dikatakan, berilah orang bijak nasehat. Ini sebuah ayat yang cukup menarik. Kalau orang sudah bijak, yang benar adalah dia menasehati orang lain yang belum bijak. Tetapi yang menarik, orang yang sudah bijak ini tatkala diberi nasehat, dia menerima nasehat itu. Dan ia bertambah bijak. Yang berikut dikatakan, ajarilah orang benar. Orang kalau sudah benar, apa yang diajari? Yang benar juga, orang benar mengajari yang tidak benar. Namun orang benar ini dikatakan, dia waktu diajari, dia menerimanya. Nah, maka pengetahuannya akan bertambah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi, Tuhan, betapa mengesalkannya dan betapa tidak menyenangkan, tatkala kita bertemu dengan orang-orang yang keras kepala. Orang keras kepala biasanya orang yang dia berhenti untuk belajar. Karena mengapa? Dia merasa dirinya benar. Saya memberikan sebuah istilah tentang orang yang keras kepala, yaitu orang yang tegar tengkuk. Seperti bangsa Israel, yang tidak mau belajar menjadi lebih baik lagi. Saya seringkali menyebut kepada jemaat dan kepada orang-orang, orang yang keras kepala ini di dalam sebuah istilah. Saya menyebutnya itu seakan-akan ini percampuran antara bahasa Mandarin dan bahasa Sunda. Ini percampuran bahasa Mandarin dan bahasa Sunda. Ini dalam istilah saya. Apa itu orang yang keras kepala? Yaitu orang yang disebut dengan helu he heng. Seperti bahasa Mandarin, bukan? Ini bukan bahasa Mandarin. Yaitu helu he heng. Itu bahasa Sunda. Maestro kebetulan pendengarnya semua rata-rata orang Bandung. Apa itu? Helu he heng. Helu he heng itu artinya heras hulu, heras beheng. Jadi keras kepala dan tegar tengkuk itu helu he heng. Heras hulu, heras beheng. Jadi orang yang keras kepala. Dan orang yang keras kepala ini, kehidupannya tidak sulit untuk bisa memberkati orang lain. Orang yang keras kepala ini memiliki dua aturan. Satu, bahwa saya tidak pernah salah. Aturan yang kedua. Kalau saya salah, lihat aturan yang pertama. Yaitu yang aturan pertama bunyinya, saya tidak pernah salah. Firman Tuhan mengajarkan bahwa orang-orang yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Dia akan hidupnya belajar seumur hidup. Dia tidak pernah akan berhenti belajar. Karena yang berhenti belajar dan tidak perlu belajar, hanya Tuhan. Hanya pribadi yang sempurna yang tidak perlu belajar. Dan yang pribadi yang sempurna di dalam alam semesta ini, hanya Allah sendiri dan tidak ada yang lain. Sehingga siapapun Anda, Anda tetap harus belajar sampai mati. Sekalipun Anda bos, Anda harus belajar. Sekalipun Anda orang tua yang mendidik anak, tetap Anda harus belajar. Sekalipun Anda pemimpin, Anda tetap harus belajar. Sekalipun Anda pendeta, pemimpin gereja, tetap harus belajar. Seorang komplomerat, bos yang kaya sekalipun, dia tetap akan belajar. Seorang profesor, seorang ilmuwan, dia tetap harus belajar. Apalagi Anda sebagai guru, sebagai kepala sekolah, tetap harus belajar. Mertua, jangan merasa diri benar, tetap harus belajar. Maka proses belajar itu, karena kita tidak pernah mencapai kesempurnaan kecuali Allah. Itu tetap harus dimiliki di dalam kehidupan setiap orang percaya. Betapa kita tidak menyenangkan bertemu dengan orang di dalam rumah, di dalam tempat kerja, di dunia pendidikan, di masyarakat, di dunia politik, yaitu merasa benar sendiri. Kita bukan sering mendengar berita-berita yang pekerjaannya orang tersebut nyinyir. Pekerjaannya adalah menyebarkan kebencian, menyalahkan orang lain, menuduh dengan telunjuknya, sementara jari-jari yang lain adalah menuju kepada dirinya sendiri. Betapa tidak menyenangkannya. Dan orang yang berhenti belajar, merasa benar, yang hulu-heheng, yang heras-hulu-heras-beheng, itu orang yang tidak akan jadi berkat dimanapun dia berada. Kalaupun dia masih ada manisnya, misalkan dia orang kaya, dia ada uangnya, mungkin orang dekat dengan dia, tapi waktu dia jatuh miskin, dia akan ditinggalkan. Anda dosen, Anda profesor, Anda guru, Anda merasa benar, sulit diberi masukan oleh mahasiswa dan siswa. Maka mahasiswa dan siswa hanya taat kepada Anda pada saat Anda menjadi dosen, tetapi setelah lulus, Anda akan dibuang. Anda tidak pernah akan diperhatikan dan tidak pernah akan dihormati. Sebagai orang tua pun, tidak ada salahnya kita belajar dari anak-anak yang kita bimbing. Seringkali justru anak-anak itu yang sangat jujur, dan sangat tahu, dan sangat paham apa kesalahan orang tua. Mereka juga adalah guru kehidupanmu. Yang Tuhan tempatkan, kebetulan dia adalah anakmu. Sebagai mertua, jangan kau merasa lebih hebat dari menantumu. Menantumu jauh lebih muda, lebih berkembang, pengetahuannya lebih maju, wawasannya lebih luas. Jangan-jangan engkau sebagai mertua, yang harus belajar daripada mantumu sendiri. Dalam dunia gereja juga, jangan menjadi gereja yang merasa paling benar sendiri. Tidak ada gereja yang sempurna di dalam dunia ini. Kalau Anda suka menokohkan, kemudian fans mengidolakan pendeta tertentu, ingat, pendetamu itu bukan Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna, yang harus terus belajar. Belajar. Hanya kepada Allah yang kita harus belajar, dan hanya Tuhan sendiri yang tidak perlu belajar lagi, karena dia malah sempurna. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca ini, biarlah memberikan kepada kita pemahaman, kalau orang bijak saja masih terus belajar, apalagi kita yang belum bijak. Kalau orang yang benar saja, dinasehati, dia menerima nasihat, apalagi kehidupan kita yang tidak benar. Satu orang yang motivator, yang mengatakan demikian bunyinya. Orang yang berhenti belajar, adalah pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar, adalah pemilik masa depan. Ini diucapkan oleh Mario Teguh. Apa yang diucapkan di sini? Orang yang berhenti belajar, itu pemilik masa lalu. Orang yang terus belajar, dia adalah pemilik masa depan. Jadi artinya, orang yang berhenti belajar, dia tidak pernah punya masa depan yang lebih baik. Namun orang yang terus belajar, dialah pemilik masa depan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, janganlah berhenti untuk belajar. Karena belajar itu seumur hidup. Tidak ada kata tua, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saat ini engkau akan menjadi murid-murid Kristus yang terus belajar. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah rintangan, problema, dan kesulitan di dalam hidup, Tuhan yang akan bukakan jalan. Bagi kami yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, kehendak, dan dengan caramu. Bapak yang di dalam surga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini. Jikalau kami memiliki karakter-karakter keras kepala, karakter-karakter, Kami berhenti belajar, biarlah saat ini kami boleh disadarkan, bahwa yang tidak perlu belajar, hanyalah Tuhan. Kami adalah pribadi-pribadi anakmu, yang sampai mati harus terus belajar. Berkati kami semua, apapun keadaan dan posisi kami, kami menjadi pribadi yang rendah hati, di bawah kebenaran firman Allah, yang terus belajar menjadi lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Terus belajar, belajar seumuh hidup, dan tidak pernah berhenti. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.